Tadi sudah disinggung ya bagaimana kita berbelanja itu justru tambah kaya Belanjanya makin sering kita kayanya makin cepat Belanjanya makin banyak kita tambah kaya Nah ini nanti belanja yang seperti apa Ketoknya mak-mak kalau dengar seperti ini Mau langsung praktek buru-buru praktek Iya, iya Nah nanti cepat Iya, iya sih Jangan lho, sempeteng kali Wess, Haji Malan Yes Tidak sehat ya Alhamdulillah Haji Malan Yes Taras sumber kita ini sudah, yang keberapa nih ke sini Yang ke tujuh Tujuh ya Karena bukunya memang banyak ya Iya, iya Udah 16 pak 16 buku ya Dan salah satu bukunya dapat menghargikan dari presiden RI Iya, iya Padahal dulunya dia dipecat dari ini Universitas Drop out ya dua kali ya Tapi memang merannya jenis Jenis ya Dan kali ini akan berpergi lagi Iya Topiknya ini adalah belanja bikin kaya ya Belanja bikin kaya Iya, makin banyak belanja makin kaya Loh, banyak belanja itu kan biasanya makin boros pak Iya, tapi katanya beliau ini Waduh lah Menarik lah Ini paradok lagi Ini ya Langsung aja lah ya Langsung aja lah ya Kita sambung Pak Edi Susano Wah, luar biar Masa Boleh itu pak Lojol Hahaha Ini makanya seger Iya Waduh Halo Pak Edi Halo Pak Ganda Powerful Powerful Pak Jumala Yes Seperti biasa Silahkan sama Gendul Sobat Gendul Ya, terima kasih Pak Ganda, Pak Jumala Sobat Gendul Dimanapun Anda berada Tadi sudah disinggung ya Bagaimana Kita berbelanja itu justru tambah kaya Belanjanya makin sering kita kayanya makin cepat Belanjanya makin banyak kita tambah kaya Nah ini nanti belanja yang seperti apa Nah itu Mak-mak kalau dengar seperti ini Mau langsung praktek Buru-buru praktek Iya, iya Nah nanti coba Kopi ini mak-mak itu Biasalah Iya Tapi menarik ya Nanti bakul-bakul harusnya kasih royalti kita ya Pak ya Karena diprovokasi untuk Memperbanyak belanja Memperbanyak belanja ya Yes Oke Ini gimana cepat ceritanya Pak Yes, oke Jadi gini Pak Ganda, Pak Jumala Sering sekali itu kita berpikir atau beranggapan Untuk bisa kaya itu butuh gaji yang tinggi Oke Untuk bisa kaya itu butuh penghasilan yang besar Ya Nah kalau saat ini gaji kita Penghasilan kita itu pas-pasan Kalau mau jadi kaya itu kayaknya lama Hmm Atau bahkan kalau mau jadi kaya itu hanya mimpi Iya karena gaji penghasilannya itu pas-pasan Atau kurang Kapan sugie Ya itu Kalau misalnya mau ambil KPR Cicilannya sudah 5 juta Mau gajinya 3 juta 500 Mau nyecil mobil kan juga begitu Iya Nah sekarang coba Ya fokus kita alihkan Kalau mau kaya Itu jangan terlalu ngutak-ngutik Atau mikirin penghasilannya Tapi ngutak-ngutik pengeluarannya Oh Apakah dihemat? Tidak Jadi disini Diboroskan belanjanya Nah sekarang kita coba Cek ya Orang gajinya setinggi apapun Ya Kalau dihabiskan untuk gaya hidup Habis itu gaji Betul Tidak mungkin Orang yang gajinya itu 10 juta 50 juta Itu bajunya sama dengan kita Yang misalnya penghasilannya 3 juta Atau 5 juta Mesti bajunya lebih mahal Iya Makanya juga lebih Mahal Makanya Ya Kalau gaji yang tinggi Itu habis dipakai untuk gaya hidup Tidak ada sisa Nah Sebaliknya penghasilan yang besar pun Itu kalau dihabiskan Itu juga tidak ada sisa Iya Nah Sekarang Ada 3 langkah ini Pak Ada 3 langkah Tidak peduli berapapun penghasilan kita Berapapun gaji kita Ya Kita bisa menjadi kaya Yang penting Ya Nanti start dari sekarang Apakah di usia Ya 40 50 60 70 Mudah-mudahan Cah gendul itu panjang umur Amin Ya Sehingga belum meninggal itu sudah kaya Amin Jadi bisa mewarsen kayaannya tersebut Kepada anak cucu Amin Amin Jadi step yang pertama Ya Kita harus membagi belanja kita Kedalam 2 pos 2 pos Yes Selama ini 1 pos campur Iya Yang bikin belanjanya bikin miskin Iya Nah kalau mau belanjanya bikin kaya Posnya harus dipisah Betul ya Ada 2 pos Ada pos yang produktif Ada pos yang konsumtif Oh gitu Harus dipisah Oh Seperti ketemu ya Yes Pos konsumtif Seperti ketemu dia Yes Oke Pos yang konsumtif itu biasa Ada kebutuhan Ada gaya hidup Misalnya sebelah kiri Ya Pos kiri Ya Yang pos kanan Ini pos produktif Yang kita Itu jarang sekali Membelanjakan uang kita Ke pos yang kanan ini Produktif Makanya belanja kita Makin banyak belanja Makin miskin Dan kalau kita dapat Tambahan penghasilan Dapat bonus Dapat bonus Dapat angpot Dan sebagainya Dihabiskan di pos sebelah kiri Terus Yang makin tambah belanja Makin miskin Nah karena posnya waktu itu Kecampur Dan Iya enak Enak Langsung Sengsorong Bahkan kadang Sengsaranya bisa diwariskan Ke anak sih Bapaknya meninggal Anaknya diwaris utang Jadi anaknya protes Mian utang orang Ngerti Sekebar giliran nyawur Dilepar Ini ya Pos sebelah kiri Pos konsumtif Memang Ini jarang orang tahu Atau memang orang Pura-pura gak tahu Sebenarnya tahu Tapi tidak sadar Atau tahu Tapi tidak Masuk ke dalam hati Betul Tidak action-action Jadi banyak orang pintar itu Ya tidak produktif Karena tidak sadar Ketika kejahatan itu Bukan berarti Orang tidak tahu Itu kriminal Tahu Tapi gak sadar Sama seperti ini Banyak orang yang Tahu ilmunya kaya Tapi gak kaya-kaya Karena tidak sadar Kesadaran ini Yang perlu dibangun Orang koruptor itu Tahu Ini gak benar Orang dia dapat gelar haji Tapi tetap dilakukan Kenapa gak sadar Berarti tadi ini Kewadran Yang sebelah kiri tadi Itu berarti untuk Pos yang konsumtif Terdiri dari Kebutuhan dan Gaya hidup Nah sekarang Pos yang kanan ini Pos belanja yang kanan Atau pos pengeluaran Ini terdiri dari Sedekah Investasi Dan Tabungan Sedekah Investasi Dan Tabungan Isingkan Seed Seed boleh Duduk Kalau Sud Tenggak Jadi sekarang Yang namanya Investasi Tabungan Sedekah Itu Dimasukkan Kedalam pos belanja Harus Dimasukkan Kedalam pos belanja Orang setekah Orang setekah dianggap Belanja Sekarang dimasukkan Kedalam pos belanja Kalau dulu pos belanja Itu ya kebutuhan Ya hidup Kebutuhan kan Macem-macem baginda Atau Sempako Masuk kebutuhan Kendaraan Masuk kebutuhan Bro itu diajaran Islam Sangat kental Bahwa Sejegah itu Masuk di Pos belanja Pos belanja Belanja itu Nafakoh Atau Infak Atau Nafakoh Itu belanja Nafk Nafkah Bahasa Indonesia Masuk kebutuhan Penghasilan Itu harus Dinafkahkan Itu masuk Di setekah itu Masuk pos belanja Berarti Kita kan Pos belanja Itu Gaya hidup Kalau Kebutuhan Aja Nafk Nafk Harus Dimasukkan Langkah pertama Langkah pertama Tadi Kita harus Pisahkan Atau Kita buat Dua pos belanja Yang kiri Itu konsumtif Terdiri dari Tadi kebutuhan Yang kanan Produktif Sedekah Investasi Tabungan Ngerti aku Tapi Gak Nah Sekarang Sudah 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 Bikin Kesadaran Baru Alhamdulillah Daripada Bikin Agama Baru Repot Jadi Sedekah Masuk Masuk di pos belanja Masuk di pos belanja Langkah pertama Langkah kedua Kalau pos belanjanya sudah ada dua Mana yang didahulukan Untuk menghabiskan uang kita Kita mau belanja yang mana dulu Itu penting sekali Jadi kita harus dahulukan pos belanja dulu Walaupun Pos belanja yang produktif Terima kasih Pos belanja yang produktif Walaupun sedikit yang dibelanjakan disitu Tapi Didahulukan Didahulukan Iya Bukan prosentasenya loh ya Tapi Didiseki Iya Didahulukan Wow Sedekah Investasi Dan Tabungan Kalau punya empat istri Istri tua Istri setengah tua Istri muda Istri sangat muda Itu yang didahulukan Itu adalah istri tua Walaupun sedikit Balik-balik Biasanya disini Nah gitu Nah gitu Kita ke pos-pos yang produktif Ya Misalnya tadi Sedekah 5% boleh Kemudian investasi 15% Kemudian tabungan 10% Habis 30 Nanti sisanya yang masih gede 70 Silahkan buat kebutuhan 60 Buat gaya hidup 10% Jika terjadi kenaikan pendapatan Nah berarti ditambahkan yang disini Yang di pos produktif Bukan gaya hidup Bukan gaya hidup Bukan Misal ya Ambil Semarang ya Anggap saja UMK 3 juta Berarti 30% 900 ribu ya Dan gampang sejuta lah Sejuta itu di pos produktif Berarti yang 2 juta di pos konsumsi Berarti nanti petaklan kita itu Sendiri 2 juta Masuk warung Biar 1 bulan itu cukup 2 juta Pakai baju Biar cukup Cukup 2 juta Biar corone ya Biar corone ini kurang ya Berarti Nyari tambahan penghasilan Kan gitu Sehingga yang 1 juta ini Keramat Gak boleh diutik-utik Keraamat ya Ini penghasilan ya Saya rasa itu story Berarti ya Ya rusak nih misalnya Ini kan sudah tercapai Terjadi kenaikan pendapatan Atau dapat bonus tambahan Di tanang Misalnya Misalnya 20% Dari 3 juta Berarti 600 ribu ya Berarti nanti 500 atau 600 Masukin sini aja semua Ini gampangnya belum meningkat Nah seperti itu Itu lakukan secara konsisten Sambil terus memperbesar pendapatan Nanti lama-lama ini jadi kemuk Yang postproduktif ini jadi kemuk Investasinya nanti nambah Kemudian tabungannya nambah Sedekahnya juga Nambah Nah Kebanyakan orang Investasi itu Yang itu Gak boleh Gak boleh Ini keramat Ini keramat Gak boleh diutik-utik Ini kasihkan orang yang paling galak Biar gak bisa diambil Misalkan kan kayak bank itu kan Dia ada skema apa Misalnya tabungan apa Yang memang Secara periode gak boleh diambil Tapi sudah auto debit Misalnya tabungan berjangka Yang begitu Bisa seperti itu Bisa masukkan ke situ Itu galak itu Karena sudah Gak bisa diambil Diambil kena penalti Dan auto debit Dijalankan Atau masukin deposito Juga bisa Kemudian belikan Reksadana Kalau reksadana Biasanya masih bisa di Tepat jual kembali Berarti ke ini aja Ke obligasi Misalnya lebih aman Ke obligasi pemerintah Itu juga bisa dikunci 3 tahun apa 4 tahun Sudah terus masukin di situ Ya Sambil Memperbesar pendapatan Nah Kebanyakan orang itu Kalau berpikir tentang investasi Nunggu ono modal Demi setor Nah Padahal investasi itu Bisa dimulai Ya Kalau mau Melakukan sebuah lompatan Itu tidak dari materi Tapi dari Pengembangan diri Terlebih dulu Kalau kita Mau main Reksadana Kalau kita Mau main saham Kalau kita Mau main obligasi Atau berbisnis Ya Kalau kita Tidak paham ilmunya Itu semua Sangat berisiko Jadi justru Risiko terbesar itu Bukan pada Instrumen investasinya Risiko terbesar Bukan pada Bisnisnya Tapi pada Orangnya Pada Pebisnisnya Yang tidak Berinvestasi Untuk leher ke atas Dia tidak Pernah ikut seminar Dia tidak Pernah baca buku Atau beli buku Dia males Belajar Banyak orang Yang pesimis Bilang gini Orang baca buku Ngikutin seminar Tentang formula Menjadi kaya Orang bakal sugi Ya memang Bener Menjenengan Orang Semarang Dikasih mobil Apakah mobil itu Bisa ngantarkan Anda ke Jakarta Tidak bisa Mobil itu Harus Anda Kendarai Anda supiri Sana gerakan Kalau Indah mobil aja Anda kasih Tidak bisa Ngantar Anda ke Jakarta Tapi ada yang Memang yang bilang Begitu ya Oh Disitu seminar Rasa sugi Rasa sugi Pocok buku Paling dodolan buku 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 seminar Guru Siapapun Tidak bisa Mengantar Anda Mencapai ketujuan Kalau Betul Ilmunya Tadi Informasi Yang didapat Dari guru Tadi Dari buku Tadi Tanda praktek Seperti Dikasih mobil Bisa Nganterkan ke Jakarta Dari Semarang Kalau tidak Anda supiri Sampai Jakarta Bahkan Sing sangkin Goblo Gim Mobil Dikasih Ke Jakarta Dorong Sampai Ke Jakarta Mending kan Jalan saja Tidak usah Dorong Dorong Mobil Ke Jakarta Membeban Dikasih Tadi Berarti Jadi Satu Investasi Yang paling Dini Harus kita Lakukan Sebelum Kita Berinvestasi Di Instrumen Apapun Adalah Pada Pengembangan Diri Itu Wajib Sebelum Kita Ambil Instrumen Apapun Mau saham Mau Brikasi Mau Bisnis Mau Apapun Mau Property Mau Apapun Kita Harus Invest Ke Pengembangan Diri Yang paling Simpel Baca Buku Ceminar Tapi Harus Gerak Action Akhirnya Numpuk Ilmunya Numpuk Kakeyan Malah Seperti Tadi Kalau Terlalu Banyak Action Itu Bukanya Jalan Ke Jakarta Malah Jalan Dorong Mobil Ditorong Ditorong Kenapa Karena Ketika Ditawari Peluang Dia Sudah Baca Ditor Woh Kayak Gini Susah Gini Dia Paham Punya Analisa Gitu Nah Seperti Dorong Mobil Saya Sendiri Itu Merasakan Efeknya Dari Membaca Buku Jadi Tahun 2004 Ketika Sudah Tidak Ada Orang Yang Mau Dekat Dengan Saya Yang Mau Dekat Dengan Saya Dalam Buku Jadi Saya Menghabiskan Hari Hari Saya Tanpa Pekerjaan Di Perpustakaan Wilayah Jawa Tengah Baca Buku Sampai Situ Akhirnya Saya Punya Ide Bagaimana Saya Menyebarkan Bosuk Rumah Remah Ngajar Privat Karena Tidak Pikir Kemampuanku Cuma Iku Tapi Di Samping Diawali Dengan Membaca Buku Tadi Saya Mengambil Sebuah Tindakan Yang Positif Efeknya Disitu Yang Penting Action Itu Nah Kementer Ngajar Dan Seterusnya Sekarang Yes Seperti Efek Dari Membaca Buku Yang terbaru Apa Buku Yang terbaru Itu Salah Kaprah Di Sekolah Buku 16 Salah Kaprah Di Sekolah Pak Nanti Tentu Saja Di Minggu Depan Kita Akan Bakat Detil Tapi Sedikit Dulu Sekalum Oke Jadi Banyak Hal Yang Salah Dilakukan Oleh Para Guru Kita Di Sekolah Tetapi Mereka Tidak Menyadari Itu Sebuah Kesalahan Kesalahan Yang dimaksud Disini Bukan Kesalahan Yang Melanggar Undang Undang Pendidikan Tapi Kesalahan Yang Memberikan Efek Bagi Siswa Siswa Menjadi Tidak Berdaya Di Era Digital Saat Saat Kenapa Karena Aku Diajarkan Sama Guruku Yang Zaman Dulu Seperti Ini Nah Padahal Sudah Berbeda Ajarannya Ajarannya Mungkin Tidak Pernah Berubah Ajaran Moral Tapi Kalau Ajaran Kompetensi Itu Berubah Menyesuaikan Zaman Itu Banyak Kesalahan Kesalahan Yang Nanti Kita Bongkar Bukan Untuk Menyalahkan Guru Tetapi Untuk Memberikan Sebuah Pandangan Sebuah Pandangan Baru Bagaimana Nanti Di era Digital Ini Guru Sudah Mulai Merubah Mindset Cara Mengajarnya Tujuannya Agar Nanti Siswa Betul-betul Ketika Lulus Itu Dia Tidak Bingung Tidak Bingung Mau melanjutkan Kuliah Kemana Kalaupun Mau Bekerja Kemana Sudah Mulai Betul Tidak Ada Guru Yang Merasa Dipersalahkan Enggak Semuanya Harus Sudah Mulai Bukunya Beli Di Deskripsi Bukunya Apa Edi Salah Kapra Sudah Bisa Dipesan Sudah Bisa Silahkan Jadi Salah Kapra Tersekolah Saya Juga Mengalami Jadi Banyak Sekali Orang Yang Gelarnya Panjang Panjang Sampai S2 Bahkan S2 Beberapa Jurusan Itu Masih Melamar Masih Melamar Pekerjaan Seperti Pengajar Part Time Jadi Kalau Misalkan Gelarnya Mentereng Mentereng Masih Minta Pekerjaan Kemudian Oh Pekerjanya Sudah Sibuk Dari Pagi Sampai Sore Gajinya Masih Kecil Itu Yang Salah Siapa Itu Berarti Ada Kesalahan Itu Dampak Dari Salah Kapra Nah Bisa Jadi Seperti Itu Nah Saya Yang Menim Pendidikan Formal Alhamdulillah Bisa Exis Dalam Hala Finansial Juga Begitu Banyak Orang Yang Mengambil Kelas Akuntansi Tapi Secara Pribadi Ternyata Keuangan Mereka Itu Kacau Sekali Alhamdulillah Kita Belajar Jalanan Walaupun Dari Receh Kita Bisa Kelola Kelola Dengan Baik Bahkan Tanpa Receh Jadi Kalau Receh Masih Mending Ada Uangnya Tanpa Receh Bisa Dikatakan Kalau Model Bisnis Itu Ada Tiga Model Saya Itu MBA Bukan Master Of Business Administration Model Bacot Aja Jadi Komunikasi Skill Komunikasi Skill Masih Masih Kita Kumpulin Kamu Mau Ajar Enggak Nanti Orang Orang Yang Mengisi Orang Yang Menjalankan Itu Kan Bukan Bukan Duit Tadi MBA Itu Bacot Komunikasi Ini Ide Ide Saja Kemudian Ada Juga Yang Model Sistem Saja Jadi Kayak Gojek Itu Sebenernya Lama Berpikir Itu Bagaimana Pos Ojek Bisa Didekatkan Kepada Konsumen Buatkan Aplikasi Itu Bagaimana Warung Warung Itu Bisa Didekatkan Kepada Konsumen Buat Aplikasi Itu Adalah Dampak Dari Skill Kreativitas Yang Dibutuhkan Oleh Anak Anak Di Jaman Digital Dan Oleh Karena Itu Maka Cara Mengajarnya Tidak Boleh Salah Kapras Oke Kembalikan Pak Kembali Ke Belanja Oke Jadi Investasi Yang Wajib Pertama Kali Sebelum Kita Melakukan Invest Di Bidang Apapun Adalah Pengembangan Diri Ya Dan Pengembangan Diri Ini Gak Butuh Modal Gede 50.000 Aja Itu Satu Buku Kalau Ada Yang Rokok Satu Bungkus Rokok Itu Berapa 25 Biasanya Minimalnya Itu Sehari Habis 25 Satu Bungkus Ya Bahkan Mungkin Bungkus Ya 25 Kali 30 750 Udah Sekarang 750 50 Diambil Buat Beli Buku Rokokok Tetap 700 Sudah Lumayan Investasi Lahir Ke Atas Betul Sudah Lumayan Bisa Buat Pengembangan Diri Ya Boleh Seperti Itu Cuma Perwil Dibatasi Maksimal Dua Minggu Kalau Kena Denda Itu Kan Dari Rokok Bisa Yang Kedua Setelah Pengembangan Diri Itu Pengembangan Relasi Networking Networking Itu Begini Burung Itu Hanya Akan Berkumpul Kepada Yang Sejenis Kutilang Sama Kutilang Kemudian Perkutut Sama Perkutut Empret Sama Empret Tidak Mau Misalnya Empret Sama Elang Itu Tidak Mau Ngumpul Oleh Karena Itu Burung Itu Tidak Bisa Menciptakan Peradaban Kenapa Dia Tidak Bisa Tembus Limit Berpikir Jadi Kalau Kita Mau Berinvestasi Di Bidang Relasi Kita Harus Berani Ngajak Makan Orang Yang Levelnya Di Atas Kita Yang Bayarin Kita Empret Berani Ngajak Makan Raja Wali Raja Wali Ini Tidak Mau Bayarin Kenapa Karena Omongan Dia Lebih Mahal Daripada Traktirani Dia Harus Berani Begitu Harus Berani Ngopi Sama Orang Yang Level Di Atas Kita Level Finansial Level Pendidikannya Level Bisnis Dan Namanya Investasi Dalam Pengembangan Relasi Investasi Pengembangan Diri Investasi Pengembangan Relasi Seperti itu Nanti Setelah Anda Melakukan Investasi Di bidang Pertama Pengembangan Diri Itu Berarti Kompetensi Anda Kapasitas Diri Anda Pasti Meningkat Kemudian Ditambah Dengan Relasi Anda Meningkat Kita Percuma Pak Relasi Kita Orang Gede Gede Relasi Kita Percuma Kalau Apa Kalau Tadi Investasi Pertama Kita Kepengembangan Diri Kita Itu Tidak Dilakukan Percuma Kenal Eddie Kenapa Eddie Enggak Bisa Diandalkan Nah Kita Baru Bermanfaat Ketika Punya Relasi Yang Besar Yang Luas Kalau Diri Kita Bisa Diandalkan Banyak Orang Kok Pengen Podcast Berhasil Ganda Itu Garansi Ganda Dibungi Tapi Ganda Enggak Bisa Apa Percuma Sakit Menahun Enggak Bisa Sempur Sama Dokter Tuh Pak Jumara Begitu Jadi Perjuma Andal Relasi Investasinya Tinggi Tapi Pengembangan Dirinya Nol Karena Sama Jadi Orang Kaya Orang Sukses Pun Dia Akan Cari Orang Yang Bisa Diandalkan Bukan Untuk Jadi Penalunya Tantelin Disini Saya Habis Enggak Mereka Orang Kaya Seperti Itu Saya Cari Orang Yang Bisa Saya Andalkan Jadi Investasi Leher Ke Atas Dulu Baru Investasi Pengembangan Relasi Betul Investasi Pengembangan Diri Dulu Baru Investasi Di Bidang Relasi Terus Apa lagi Pak Banyak Orang Yang Melakukan Networking Relasi Dia Tidak Meningkat Bisnis Pendapatannya Karena Kenapa Karena Pengembangan Dirinya Itu Nol Akhirnya Dari Penalu Ya Jadi Dia Masuk Komunitas Ke Berbagai Macam Komunitas Itu Pengennya Apa Pengennya Komunitas Satu Orang Komunitas Itu Pakai Dia Tapi Dia Tidak Handal Yang Gak Dia Pakai Semua Orang Beranggap Seperti Itu Sehingga Makin Dia Banyak Komunitas Gak Ada Dampak Gak Efek Tapi Ketika Dia Handal Kemudian Dalam Tanda Kutip Dia Bisa Pamer Ke Handal Kompetensinya Dia Akan Terpakai Sama Komunitas Semanapun Jadi Itu Yang Sering Salah Orang Belum Belum Memasuk Komunitas Tanpa Pengembangan Diri Tanpa Kehandalannya Itu Matisnya Tidak Tetap Bisa Bergembang Seperti Belanjanya Harus Belanja Banyak Apa Belanja Yang Produktif Tapi Apakah Belanja Yang Produktif Ini Masih Bicara Investasi Tadi Ke Pengembangan Diri Sudah Kemudian Pengembangan Relasi Ini Baru Ke Pengembangan Materi Atau Finansia Oke Nah Ini Landasannya Sudah Kuat Ibaratnya Punya Dua Pilar Sudah Kuat Siap Dibangun Atap Pilar Pertama Pengembangan Diri Sudah Belajar Tentang Investasi Sudah Punya Relasi Sudah Punya Relasi Ini Mulai Pengembangan Materi Jadi Diri Relasi Materi Semua Finansial Yes Oke Nah Paling gampang Patokannya Begini Biasanya Investasi Itu Selalu Menyasar Kepada Dua Emosi Manusia Yang Pertama Adalah Rasa Tamak Serakah Pengen Cepat Oke Pengen Hasil Oke Rasa Tamak Yang kedua Rasa Takut Takut Gilangan Modal Nah Investasi Investasi Bodong Itu Memanfaatkan Rasa Tamak Ini Investasi Bodong Itu Memangfaatkan Rasa Tamak Manusia Gitu Jadi Rasa Tamak Itu Bukan Berarti Tidak Dimiliki Oleh Orang Yang Katakalah Religius Banyak Orang Religius Itu Kena Patokannya Itu Sebenarnya Simple Misalnya Angka Inflasi Dari Bunga Deposito Saja Itu Sudah Simple Misalnya Bunga Depo Kalau Tidak 3% Kemudian Kalau Misalkan Anda Taruh Uang Katakalah 10 Juta Itu Berarti Kalau 3% Itu Setahun Berapa Setahun Ya 10 Juta Berarti Kalau 300 300 Jauh Jauh Dari Situ Kalau Meningkatkan Lagi Cobalah Taruh Di Obligasi Pemerintah Misalnya Oric Dan Sebagainya Itu Bisa 6 Sampai 7 Atau Reksadana Terproteksi Selebihnya Misalnya 8 Sampai Dengan 10 Bisa Masuk Ke Saham Pilih Perusahaan Perusahaan Yang Memang Bunafit 10 Katakalah Kalau Mau Bisnis Sendiri Bisa 15 Sampai Dengan 30 Persen Kok Moro 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 Cumanya Terus 1 Juta Dijanjikan 40 Persen Sudah Melanggar Melanggar Akal Sehat Asuransi Sampai Terima Gak Tadi Jadi Katakalah Itu Kalau Return Of Investment Atau Timbal Balik Investasi Tertinggi Katakalah Bisa Di saham 12 Persen Atau Mungkin Di Property Bisa Sampai 10 Persen Kalau Mau Paling Tinggi Di Bisnis Memang Kalau asuransi itu lebih difungsikan untuk proteksi Bisa masuk ke investasi Masuk ke tabungan Jadi kalau tiga pos Tadi tiga pos yang harus didahulukan Kita menghabiskan uang kita Kalau pendapatan kita masih biasa-biasa Itu porsinya bisa 30-70 Kalau sudah meningkat lagi pendapatannya 40-60-50-50 Nanti bisa posisi 70-30-80-20 Wah itu dasar Saya ngalami pak dulu pak Sebelum saya punya rumah itu 90% pendapatan Tak depositokan Jadi ngeram 5 juta-5 juta 5 juta Oleh Trilung Polo selawin melebu Oleh Swidak saya katakan limonnya melebu Oleh Bitung Polo Swidak limonnya melebu Oleh Satu saya katakan limonnya melebu Direm terus lemah-lemah Iya Posisi seperti itu Nah karena memang Kalau masih biasa-biasa saja Ini kecilnya tidak apa-apa Tapi didahulukan Nah tadi pos produktif kan tiga pak Tadi sedekah Investasi Tabungan Sedekah itu untuk apa? Untuk Untuk membuat hidup kita itu berkah Kalau hidup berkah itu seperti hidup beruntung itu Kemudian kalau investasi tadi Untuk membuat hidup kita kaya Tabungan untuk membuat hidup kita itu aman Asuransi maksudnya adalah keproteksi Membuat hidup kita aman Jadi proteksi itu bagaimana bisa memproteksi diri kita Kesehatan dan jiwa kita Kalau kita masuk rumah sakit ada yang membiayai Itu kan proteksi kesehatan Kalau kita meninggal Ada Ahli waris yang mendapatkan Asuransi tadi Ya Atau bisa juga memproteksi aset pak Mobil kita Kecelakaan rumah kita Mengalami musibat dan sebagainya Ada yang mengganti Itu masuknya kepada pos tabungan tadi Untuk membuat hidup menjadi aman Itu Asuransi Masuk pos yang Pos produktif yang ketiga Tiga ya Ya Yang belum dipahas ini setekah ya Tadi Tabungan sudah Barusan Kemudian investasi sekarang Sedekah Oke Pak Edy Masih ada yang ingin dibahas tentang Yang produktif Kalau enggak aku mau bertanya di yang konsultif Oke Satu kalah geja yang setekah Oke setekah Nah Banyak Yang sebenarnya itu investasi Tapi berbaju setekah Dan ada yang Sedekah berbaju investasi Waduh gimana ini Jadi begini Kalau kita masih setekah Ya Memberi kepada orang Masih mengharapkan balasan Entah itu nanti dagangannya laris Penolak balas Dekat dengan jodoh dan sebagainya Itu masih dianggap sebagai sebuah investasi Sebuah transaksi Boleh enggak pak? Ya boleh Boleh siapa yang melarang Tuhan aja enggak melarang Kalau seperti itu kok Iya Kan mulia Kita pengen mengharapkan kebaikan Kalau Tuhan menjadikan pahala itu Sebetulnya ya ini Nah iya Kita mengharapkan kebaikan Dengan memberikan kebaikan terlebih dulu Kan bagus Nah tapi itu tadi Sedekah yang Berbaju investasi Itu sebenarnya investasi Investasi yang berbaju sedekah Saya jadinya investasi Iya Tapi Betul Betul Ini artinya investasi Iya Iya Nah itu Itu berarti Sebenarnya adalah investasi Tapi terlihat sedekah Terlihat sedekah Karena ritualnya Formalitasnya itu sedekah Tapi pasti mengharapkan Dan apapunnya disini Tapi hatinya itu Kepengen Laris Ini penggenggung Baru Iya Tak jadi Ya boleh-boleh aja Tidak terlarang Ada perintahnya juga Nah ada juga yang Keliatannya investasi Tapi itu sebenarnya sedekah Gimana ya? Misalnya Sudah memberikan sesuatu Itu tidak mengharapkan balasan Tapi sebagai ungkapan syukur Tapi kan investasi Apa contohnya? Contohnya kan misalnya ya Membangun pusat kesehatan Itu sudah tidak mengambil profit dari situ Semua keuntungan perusahaan Jadi Masukkan ke situ Buat beli obat-obatan Buat membayar dokter dan sebagainya Sebetulnya Jadi investasi itu ya? Tapi keuntungannya tidak diharapkan? Tidak Tidak mengharapkan Karena memang sudah dia cari cara Untuk Mengembalikan dana yang pernah diterima Dari masyarakat tadi Nah seperti Bikin yayasan Bikin sekolah Keliatannya investasi Tapi aku nak kepingin jubu asili Wah begitu Seperti bilgit itu kan membangun Membangun yayasan Itu tujuannya begitu Untuk kesehatan dunia Untuk pemanusiaan dan sebagainya Itu sudah memang dibuang Terus duitnya ke sini Tidak mengharapkan Balasan Seperti itu Itu yang post-produktif Monggo Pak Jumala Ini yang terakhir ini Kita sudah diperunjuk Pak Edi Ada nggak Tips untuk Ronsen Untuk Mereksa Kesehatan belanja kita Supaya kita Bisa terus sehat Gitu loh Iya Oke Jadi Begini Biasanya Kalau Kita Tidak Mampu disiplin Berarti harus melakukan Otomatisasi Belanja Oh Gitu Otomatisasi belanja Maksudnya Maksudnya begini Jadi nanti Misalnya nih Buka rekening tabungan yang sudah otomatis bank tersebut Mendebit kita Oh debit bayar listrik gitu ya Enggak untuk tabungan kita Oh Tabungan ya Tabungan dulu Tabungan Oh gitu ya Nah Iya tabungan tersebut Kemudian nanti Secara Secara berkala Otomatis Itu biasanya Kalau nggak ORI Kalau nggak Suku Rasa dana itu Satu tahun Ditawarkan sama pemerintah Atau pihak swasta Setiap 3 bulan sekali Atau berapa bulan sekali Kita sudah ada dananya Masukkan ke situ Iya Pengeluaran Kayak listrik Kayak air Kayak telkom Di aplikasi tertentu Kayak Tokopedia Itu sudah pak Sudah dijadwalkan Sudah dijadwalkan sama Tokopedia Dan sudah langsung Ngambil saldo kita Iya Tahu-tahu Terus entek Rasa belanja Iya Dengan model otomatis Seperti itu Kita disiplin pak Disiplin di pos Produktif tadi Untuk selalu ada Dana-dana kita Dari penghasilan itu Sudah langsung Dialih-alihkan ke situ Yang di pos Konsentif juga begitu Nah sehingga Nanti kita lihat saldonya Oh yang di pos konsentif Masa ada sisa ini Bisa ngajak listrik ke cafe Karena semuanya sudah Yang di pos Produktif Oh sudah keisi semua Seperti itu Atau Kalau nggak mau Seperti itu Berarti nanti Ya buat Satu rekening tersendiri Yang memang Untuk konsumtif Oke Jadi nanti Nggak perlu Jadi nggak perlu Nanti Metode Amplop Ini Amplop A Makan sebuah Amplop B Untuk cicilan motor Amplop C Buat Bayar Anak Pokoknya Buka Tersendiri Untuk yang Regening Pengeluaran Nanti Dialokasikan Berapa Nanti kan Dekat-dekat Akhir bulan Kita cek Berapa Kalau misalnya Masih ada saldo Mau buat Makan-makan Sama istri Tidak apa-apa Kalau sudah mulai Berkurangnya Berarti ada Ada penghematan Post produktif Juga dibuat Dibuat Regening tersendiri Seperti itu Ya itu nanti Nggak usah dipikirin Udah jalan Lebih baik Kita mikirin Bagaimana Meningkatkan pendapatan Karena belanjanya itu Sudah di Automatisasikan Seperti itu Wah luar biasa Oke dan kita akan bahas lagi pada minggu depan Soal-soal yang lain yang pastinya sangat menarik Pokoknya pembawaannya Pak Edy selalu ada Insight baru Ada insight baru Oke ya Pak Edy Terima kasih Ini luar biasa banget Ada sesuatu yang baru ya Buat kita Nanti kita bahas Sekolah ya Masalah pendidikan Kesimpulan pendek Pak Edy Kesimpulan pendek Untuk tips Buat Cak Gental Terkait dengan Belanja yang bisa bikin kaya Oke Cak Gental dimanapun Anda berada Jadi Belanja itu ternyata Bisa menjadikan Kita tambah kaya Asal dilakukan Dengan tepat Dan smart Tepatnya bagaimana Tepatnya kita mulai saat ini Harus memiliki Pos belanja yang produktif Yaitu Sedekat investasi Dan tabungan Itu rutin harus diisi Berapapun jumlahnya Tidak masalah Tapi rutin Ngisinya Dan didahulukan Sebelum pos konsumtif Kebutuhan Dan gaya hidup Itu yang dimaksud Belanja dengan Tepat Semakin banyak yang dibelanjakan Kalau belanjanya tepat Itu akan semakin Cepat kaya Nah bagaimana Belanja dengan Semat tadi Itu tadi Belanja kita Terutama kebutuhan-kebutuhan Tagian-tagian Sudah rutin Air Listrik Telepon Pendidikan dan sebagainya Harus di otomatisasi Buat rekening yang berbeda Antara pos belanja Yang konsumtif Dengan pos belanja Yang produktif Habis itu Tidak usah dipikirkan Lebih baik Meningkatkan pendapatan kita Itu Cak Kandal Luar biasa Luar biasa Oke Sobat Kandal Silahkan di like Comment Dan share video ini ya Supaya lebih banyak teman-teman Di luar sana Mendapatkan inspirasi Yang super keren Dari Pak Edi Susambang Jangan lupa Subscribe Tagian-tagian podcast Dan nyalakan loncengnya Terima kasih Ima yu Dagi See you Jangan lupa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa